Terima kasih telah menonton! Pendidikan anak yang aman, nyaman, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Pendataan sarana bermain dalam ruang bersifat fleksibel, yaitu dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan minat anak serta kondisi satuan paut. Area bermain dalam ruang dan kelengkapannya dapat ditukar, dipindah, dimodifikasi, atau diganti pada setiap periode tertentu. Pendataan area bermain dalam ruang harus dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak serta mengoptimalkan kegiatan pembelajaran secara terintegrasi. Maka, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang dapat diterapkan oleh pendidik dalam penataan area bermain di dalam ruang. Media atau alat main di area bermain dalam ruang Anak usia dini membutuhkan media dan alat main dalam kegiatan pembelajaran. Media dan alat main merupakan benda konkret yang dapat digunakan anak dalam memahami sebuah konsep saat anak memainkannya. Jenis area bermain dalam ruang Jenis area bermain dalam ruang dalam ruang lingkupnya terbagi atas dua jenis, yaitu 1. Jenis area bermain dalam ruang berdasarkan intensitas dan keaktifan area bermain. 2. Jenis area bermain dalam ruang berdasarkan kebutuhan dan minat anak. Pada kelompok jenis area yang dibedakan berdasarkan intensitas suara dan keaktifan. 1. Area bermain kening Yaitu area bermain yang biasanya digunakan aktivitas bermain bahasa seperti pojok baca, area bermain komputer, dan area untuk istirahat anak. 2. Area bermain bising Yaitu area bermain dengan intensitas suara lebih besar dari area bermain lainnya. Seperti area bermain peran, area bermain konstruksi, dan area bermain musik. Perawatan area bermain dalam ruang 1. Ruang atau lemari penyimpanan dengan ventilasi yang baik dan tidak lembab 2. Alat disimpan pada lemari atau ruang yang aman dari serangga dan banjir, serta panas matahari langsung yang dapat merusak dan mengurangi warna serta fungsi alat bermain. 3. Perawatan disesuaikan dengan jenis bahan alat bermain atau bahan yang dapat dicuci atau dilapsaja, dan sebagainya. 4. Apabila dalam kondisi pandemik, intensitas perawatan dan sterilisasi alat main, serta penggunaan jenis bahan kebersihan, disinfektan, dapat digunakan untuk membersihkan alat main tersebut sesuai kondisi dan penggunaannya. 5. Penyimpanan alat bermain dapat melihat label dan instruksi cara penyimpanan dan pemeliharaannya. Nah, itu tadi tentang area bermain dalam ruang. Semoga bermanfaat. Video ini dipersembahkan oleh Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.